Oke, kalau begitu inilah dia Mas Jeremy Tetos. Halo. Mas Jeremy apa kabar? Hai. Halo. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Halo. Apa kabar? Mas Jeremy sekarang agak beda ya. Rambutnya agak beda ya model tatakan martabak rambutnya. 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu. Ayo bayarkan. Ayo udah lama ngeliat gitu. Bayarkan. Bayarkan. Mas Jeremy kok hari ini keliatan agak kepatnya. Maru pulang, honor lu habis. Itu bajunya BS apa berang sisa? Oke. Mas Jeremy silahkan Duduk ini namanya gede banget Biar dia gak lupa Silahkan Disini om Eh tamu mendorong Maaf Ini kebetulan kita Ada Marisa Mungkin mereka juga mau tanya-tanya tentang Membawain berita sama Jadi seorang presenter beda atau tidak Sebagai seorang presenter Kita harus Profesional Dimana Seperti yang saya lakukan saat ini Kita Kemana-mana harus membawa mic sendiri Sehingga ketika Kita ditanya sama orang Untuk wawancara kita sudah langsung siap Sama mic ini Ini micnya Kan harusnya ada Ini audionya dari mana ya Dari Setiap ada speaker dia nyambung Berarti bapak gak boleh ngomong depanmu Sola dong Karena ada speaker Betul Makanya saya gak pernah berani dekat-dekat Pernah acara bareng sama Billy Saputri? Eh Billy Saputra Belum pernah Belum pernah Oh belum pernah Sama Marisa juga Belum pernah tapi saya sering melihat mereka ada di TV Oh Terima kasih Oh iya Sama-sama Saya sendiri juga belum pernah MC bareng sama Mas Jeremy Tapi saya sudah pernah membawakan video Mas Jeremy lagi nge-gym Itu sangat luar biasa Atau gak Biasa dong Atau gak gimana kalau misalkan kalian bertiga berkolaborasi Untuk membawakan sebuah acara Misalkan acara ini talk show aja Sebentar Yang simpel dan bagus ya Aku mau kasih ini buat Marisa Ini kenang-kenang Radio jaman mana ini Ini jaman tikotok di Lebuan ini Kedeneran? Enggak Ini ada yang ngawancara Siapa? Semut Jadi Mas Jeremy maksudnya ini semacam speaker Yang saya bisa bawa pulang Jadi nanti kalau Mas Jeremy lagi ngomong Saya bisa dengar di rumah juga gitu ya Baik Baik Bisa ya Ada apa? Jangan dipencet Kalau dipencet saya suka ngikut Ayo Bang Billy bertiga ya acara Acara ini talk show Ya bertiga Membawakan nih Mas Jeremy kalau bawa acara emang selalu elegan gitu ya Maaf kalau bawa acara berat Mendingan bawa lemari Semua berat Kembali Kembali Oke ceritanya Ini kita lagi mendengarkan ya Om Jeremy Musa pukul gak? Bapak kesal ya Bang kamu suka begitu Om Jeremy kalau ngomong lengket banget bibir ya Kayak bersakan lang Atau gak ini Acara breakout 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 Mereka sama Gak pernah nonton TV Musik Musik Acara musik Ya present video clip ya Tiga ya Tiktoknya harus dapet ya Dengan elegannya Mas Jeremy ya 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 Oke Caranya gimana? Caranya elegan mas Caranya bacanya di pinggir ini Jadi caranya Pertama sediakan tepung setengah kilo Clip terbarunya Rizky Febian ya Kenantian berharga Baik kalau begitu Anak nongkrong dimanapun Anda berada Segera saja Anda bersihkan Supaya tidak belecetan kemana-mana Karena pada Nongkrongnya bukan nongkrong itu Bagaimana? Nongkrong kongko Oh iya Anak nongkrong Bukan nongkrong setoran Bukan Oke anak nongkrong kita akan segera mendengarkan sebuah lagu hits terbaru Dari Rizky Febian Dengan judul Lempar Penantian berharga Ya dan lagu ini sangat hits sekali ya Dimana penyanyi Rizky Febian ini Pernah hits di lagunya Sebelumnya yaitu Lagu Sempurnaan Cinta Sempurnaan Cinta ya Betul sekali Ini kayak wawancara di lapangan Ini kayak wawancara di lapangan Kalau begitu kita akan segera saja melihat penampilan dari Rizky Febian Ya inilah dia Rizky Febian dengan judul Penantian berharga Oke Kolaborasi yang sangat apik sekali Tiktoknya juga dapat bertiga ya Masih tiktoknya bertiga Gue baru ngomong Gue baru ngomong Gue baru ngomong Pak Menjaremi jangan begitu dong Dianya tidak mau nyosor Sini aja